selamat datang kembali di channel cahaya hidup jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini selamat menonton di dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada masa dahulu pulau Jawa terkenal sangatlah angker dan kondisinya tak karuan pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat dimana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang pada saat itu masih berbentuk hutan belantara suatu hari Khalifah Islam Sultan Turki Usmani yang pada saat itu Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran agama Islam di pulau Jawa maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi pulau Jawa guna syiar Islam namun sayangnya hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar akhirnya ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim ahli ruqyah memiliki kemampuan yang bisa berinteraksi dengan dunia gaib serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker dialang Sheikh Subakir yang memiliki nama asli Sheikh Tambuh Ali bin Sheikh Bakir lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran setelah mendapat perintah Sultan Sheikh Subakir langsung berlayar ke pulau Jawa namun sebelum sampai ke pulau Jawa beliau terlebih dahulu mampir ke Praja Keling yaitu sebuah daerah yang diduga terletak di India untuk mengajak penduduk di Praja Keling agar mau menempati pulau Jawa sekitar 20 ribu penduduk Praja Keling turut serta dalam pelajaran Sheikh Subakir menuju pulau Jawa sesampainya di pulau Jawa Sheikh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidhar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa di puncak Gunung Tidhar Sheikh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa Jin selama 3 hari 3 malam batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa kegegeran di dunia gaipun mengusik ketenangan Kisemar Badrayana sang danyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun khusuk bertapa selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Sheikh Subakir dengan Kisemar selama 40 hari 40 malam sebab sama-sama kuatnya akhirnya Kisemar menawarkan sebuah perundingan kepada Sheikh Subakir yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon Sheikh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pamungkas agama Samawi kemudian Kisemar pun memperbolehkan Sheikh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia lindungi namun dengan beberapa syarat Pertama, penyebaran agama Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan apalagi dengan jalan peperangan penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa namun, raja pertama haruslah anak campuran maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama jika bapak Hindu, ibu harus Islam sebaliknya, jika bapak Islam, ibu harus Hindu keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang ke Arab-Araban biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan keperibadian asli orang Jawa jika orang Jawa sampai hilang Jawanya 500 tahun lagi Kismar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro itulah kisah seorang wali yang melawan jutaan jin di Pulau Jawa semoga bermanfaat selamat menikmati